Halo Sob, ketemu lagi, kembali lagi bersama saya di sini, Sobat P, di channel tutorial gitar melodi, khusus untuk pemula. Sebelum saya memulai video saya kali ini, saya mau mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah menyimak atau menonton video saya yang ini. Kenapa? Karena di video saya yang cover Armada ini, saya sudah tembus 100 ribu view lebih. Untuk seorang pemula seperti saya ini, itu sangatlah menyenangkan sekaligus membanggakan. Masih senang banget, mungkin ini pertama kali ya, ya buat saya, tapi buat yang sudah sering, ini pasti biasa aja. Tapi buat saya yang sekali lagi ini adalah satu hal yang membanggakan dan terima kasih, sekali lagi terima kasih buat yang sudah menonton. Karena video saya sudah tembus lebih dari 100 ribu, maka di video saya kali ini, saya mau sharing kepada kalian full satu lagu. Mulai dari intro, petikannya, genzrengannya, chord-nya, melodi tengah, sampai melodi akhir. Pokoknya, satu lagu full saya bagikan buat kalian yang suka akan lagu ini. Oke, simak aja bagaimana saya memainkannya. Oke, sob. Langsung aja kita mulai dari bagian intro terlebih dahulu. Untuk bagian intronya, kita main dari sini. Seperti itu mainnya, dan tadi saya main dari senar satu fret yang keempat. Dilanjutkan dengan senar satu fret kedua di hammer keempat. Langsung dilepas lagi, dan 5 plus 1. Oke? 5 plus 1. Kelanjutannya. Situnya senar satu fret angka sembilan. Kemudian, kemudian senar satu, dua, tiga, dan empat dipencet berbarengan semua dengan jari jempol, lunjuk, tengah, dan manis sekalian. Kemudian. Nah, disitunya kita main dari senar dua fret angka tujuh. Nah, ini satu, dua, tiga berbarengan pakai jari lunjuk, tengah, dan manis sekalian. Kemudian. Nah, ketika dicek res minornya, kita jari jempol, telunjuk, tengah, dan manis. Kayak gitu. Kelanjutannya. Sama seperti yang awal. Nah, bedanya disitu. Senar satu fret empat. Ketika di B-nya, senar lima. Kemudian, tiga, senar bawah. Tiga, dua, satu. Dan terakhir. Sini. Senar dua fret empat. Enam plus dua. Kemudian, tiga, dua, tiga, dan satu, dua, tiga. Oke. Kita ulang pelan-pelan. Terakhir. Di depan. Terakhir. Terakhir. Nah itu untuk bagian intronya Sekarang kita masuk ke petikan dan juga chordnya Di bait lagunya Sebelumnya mohon maaf kalau suaranya Nadanya tidak sampai karena Ini kita pakai chord aslinya Tentu saja Tahu sendiri kan nadanya itu Suara dari Rizal Armada itu Wow banget tingginya Jadi mohon maaf kalau suaranya mengganggu Fokus ke chord dan juga Petikannya Atau nanti ada strummingnya atau genjrengannya Oke kita mulai Dari chord E Yang Oke chord E Yang Senar 6 Kemudian 5 dan Polanya seperti itu 6 5 dan 1 2 3 Pokoknya main bass kemudian bawahnya dan 1 2 3 Yang Kemarin ku Untuk B nya kita pakai B mayer 7 Oke B mayer 7 seperti ini Nanti disini akan ada gambarnya ya Oke Kemudian cek res minor Tapi senar satunya di open aja Oke saya ulang Yang Kemarin ku melihatmu Kau bertemu dan Nah Pokoknya seperti itu Bass Bawahnya kemudian 1 2 3 Oke Yang Ku rasa Sekarang kau Masih Memikir Tantang Tantang dia Nah Disitunya Senar 6 Loss Senar Kemudian 2 4 Dilanjutan dengan 4 5 Red ke 2 pada senar ke 5 Seperti Langsung masuk ke chord Asus 2 Apa kurangnya aku Di dalam hit Ini G kres minor Hidupmu Hingga kau curangi Aku Nah disitunya kita main Untuk D nya 8 kali Genjerangan ke bawah Curangi Aku Nah Untuk Pindah ke B Mayer 7 nya Kalau memang Susah Saya juga Susah kan Untuk membentuk B Mayer 7 Ambil bagian atas Terlebih dahulu Bentuk aja 3 atas Terlebih dahulu Baru bawahnya Nanti Genceng Itu tips nya Bagi kita yang Susah Untuk langsung Pindah ke B Mayer 7 Oke 8 kali Seperti itu Manipulasi Kalau kalian gak bisa B Mayer 7 Langsung sekarang Masuk ke Bagian Ref Nah disitunya kita main Seperti ini Down 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 Up Down 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 Kemudian F crash minor Katakanlah Sekarang Oke Down 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 Nah sebelum pindahnya lagi Kasih Down 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 nah kemudian BmR7 nya seperti biasa kalau gak bisa incar yang atasnya terlebih dahulu supaya kita main suara bass nya oke kemudian disininya dari Asus 2 kita main ke ini oke hanya 3 senar aja senar 4 sorry senar 3 di fret yang keempat senar 4 di fret yang keempat jadi manisnya senar 5 di fret yang keempat ya ini juga bisa disebut G crash minor garis miring E atau MR7 oke kalau gak salah ya balik lagi ke F crash minor nah seperti itu untuk chord nya bolak balik aja oke sekarang kita masuk ke bagian melodi untuk bagian melodi saya akan bagikan 2 versi yaitu versi pertama memakai gitar akustik dengan nada rendahnya dan nanti versi kedua menggunakan gitar elektrik nada tingginya oke kita simak untuk nada rendahnya terlebih dahulu oke kita main seperti itu senar 4 di fret yang keempat geser ke 7 geser ke 9 turun ke senar 3 di fret yang ke 11 oke kemudian masih di senar 3 fret ke 8 dan 9 naik ke senar 4 fret ke 9 dan 6 kemudian 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 disitu nya kita main dari senar 4 fret ke 7 turun senar 3 fret ke 6 oke turun ke senar 2 fret ke 9 naik lagi senar 3 senar 3 nya nah seperti itu nah kelanjutannya senar 4 dan dan disitu nya senar 4 fret ke 7 9 turun ke 3 senar ke 3 fret ke 6 kemudian senar keduanya slide dari 7 ke 9 oke kayak gitu nah itu yang pertamanya untuk bagian yang keduanya hampir sama untuk bagiannya nah bedanya disininya aja nah disitu oke kita langsung ke bagian disitu nya nah oke senar 4 fret yang ke 9 kemudian dan dilanjutkan dengan oke dan terakhir seperti itu kita ulang dari awal pelan-pelan keduanya nah seperti itu untuk melodi bagi ya menggunakan gitar akustik oke habis ini kita pakai gitar yang elektrik untuk nada tingginya oke sekarang kita coba main dengan nada tingginya menggunakan gitar elektrik nah untuk nada tingginya kita main seperti ini oke kita akan coba pecah menjadi 4 bagian agar lebih mudah memahaminya oke bagian pertama kita main sampai sini dulu oke sampai situ senar 3 fret ke 13 kemudian 14 turun ke senar 2 fret ke 12 turun 1 fret 14 kemudian 11 12 oke naik ke senar 2 fret 12 senar 3 fret ke 13 nah itu untuk bagian yang pertama bagian keduanya oke bagian kedua sampai situ senar 3 fret ke 14 turun ke senar 2 masih fret 14 senar 1 fret 12 kemudian 1 fret yang ke 16 nah kemudian 12 14 11 12 oke kita ulang bagian yang kedua nah bagian yang ketiganya bagian yang ketiganya bagian yang ketiganya sampai situ senar 2 fret ke 12 14 kemudian 1 11 12 13 11 12 oke kayak gitu dan nah itu bagian ke 4 senar 2 fret ke 10 12 14 turun ke 1 12 nah kemudian di slide 14 ke 16 balik lagi ke 14 oke itu aja nah gimana udah terus kelanjutannya itu pengulangan part pertama dan part kedua oke kelanjutannya masih pengulangan part pertama dan part kedua sampai sampai situ masuk nada lain seperti ini nah seperti itu masuk nada lainnya senar 5 fret yang ke 14 kemudian senar 3 16 kemudian hammer dan slide mundur kayak gitu nah kelanjutannya senar 2 kemudian turun ke 1 nah dan terakhirnya bending kalau gak nyampe geser aja nah kayak gitu nah kayak gitu untuk melodi yang ada tingginya oke sekarang kita ke masuk part yang terakhir yang nah disitunya kita main dari senar 2 fretnya ke 12 lakukan slide terserah dari mana aja senar 2 12 turun ke 1 11 12 kemudian slide mundur maju ke 14 dan 12 dan senar 2 12 10 14 nah habis itu masuk nada yang seperti melodi yang nada tinggi yang pertama dan kedua nah nah hanya pengulangan melodi yang awal tadi oke sop sekian dulu pertumbuhan kita kali ini mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang sedang mencari chord lagu ini atau buat kalian yang sedang mencari melodi lagu ini jangan bosan-bosan untuk simak playlist saya yang lainnya silahkan kalian klik silahkan kalian cari lagu apa aja yang ingin kalian pelajari oke kalau kalian suka silahkan klik like kalau gak suka silahkan kalian subscribe channel saya ini sekian dulu dan wassalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati